Maraknya kebakaran hutan atau lahan yang terus terjadi membuat kabut asap pekat masih menyelimuti kota Sampit. Kabut asap membuat jarak pandang menurun hingga kurang dari 100 meter. Kabut asap yang terjadi turut berdampak pada dunia pendidikan di daerah setempat. Sejumlah sekolah terdampak kabut asap akhirnya memilih untuk menerapkan sistem belajar daring dari rumah sesuai surat edaran yang dikeluarkan dinas pendidikan setempat. Salah satunya sekolah terdampak kabut asap adalah sekolah dasar negeri 4 Mentau Baruhulu, sekolah yang awalnya menunda jam masuk sekolah ini sejak Senin kemarin telah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mencegah para siswa terpapar kabut asap dengan kualitas udara berbahaya, apalagi di usia mereka sangat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sehingga para siswa juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski para siswa belajar daring dari rumah, namun para guru tetap masuk ke sekolah seperti biasa. Mereka memberikan pembelajaran daring melalui sekolah sesuai dengan jam mata pelajarannya masing-masing. Bahwa kami dianjurkan untuk belajar, ditunda jam belajarnya. Nah setelah ada lagi surat berikutnya, mengingat kabutnya semakin tebal, terpaksa kami artinya melaksanakan belajar dari rumah. Dari belajar dari rumah itu kami mulai pada hari Senin sampai sekarang. Lihat dari surat edaran itu hanya sekolah yang berdampak. Tapi di Kutawaringin Timur ini hampir keseluruhan diseliputi oleh kabut asap. Pagi hari mulai jam pagi sampai jam 8. Kalau nanti setelah jam 8 mungkin agak reda atau tidak ada kabut lagi, mungkin kami rubah hanya ditunda waktu belajarnya saja. Kami tetap menganjurkan kepada seluruh siswa, walaupun hanya belajar di rumah, kami menganjurkan supaya tidak banyak beraktivitas di luar. Karena mengingat kabut asap sekarang ini kan sangat berbahaya sekali, terutama terhadap kesehatan. Belum dapat dipastikan kapan belajar mengajar di sekolah kembali dilakukan. Pihak sekolah masih mengacu pada kondisi kabut asap yang terjadi. Jika kabut asap telah berakhir, maka belajar mengajar di sekolah akan kembali dilakukan.